Hai semuanya, selamat datang di channel One Man Racing Still with me, Mr. Ironmean dan partner saya Bu Yanko Dan hari ini adalah seri terakhir untuk seri quarterfinal di Content Creator Langsung saja kalau gitu Mr. Ironmean Dan kita perkenalkan siapa yang akan bertanding di hari ini Oke Bu Yanko, ini sangat seru sekali untuk hari ini Karena ada dua YouTuber diecast yang cukup legend Dimana salah satunya adalah seorang diecaster YouTuber diecaster yang sudah lalang melintang dari tahun 2014 Aku tahu itu Siapa lagi kalau bukan? Mr. Pex Hobbies Yang tentunya dengan mobil kesayangannya dia Subaru Impreza Selanjutnya penantang untuk hari ini ada Mr. Obed dari Mobil Kecil Channel Ini juga seorang diecaster yang sudah lama melalang melintang dengan subscriber yang sudah menyentuh 19 ribu subscriber Wow, 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 wow Langsung saja mungkin ya Mr. Yanto Kita langsung saja ke track Kita akan mulai pertandingan di hari ini Sudah siap bersedia di track kali ini pemirsa Langsung saja kita masuk ke round pertama Oke Bung Yanto Sudah bersedia di track kali ini Mr. Pex Hobbies melawan Mobil Kecil Meluncur Mobil Kecil Kita lihat siapa yang akan memulai di depan Oke Pex Hobbies bagus sekali dengan sebaru interesse yang berada di depan Terjadi kecelakaan Wow, 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 wow Terjadi kembali pemirsa kita melihat belah-belah belah-belah beli-belah kau Min ya saya sekali pemirsa mobil kecil lagi lagi main upgrade patch hobis yang terjadi kecelakaan wah Min iya enak ini Min kayaknya seperti race ketiga kemarin kayaknya bakal berulang alih terjadi crash dan tidak selesai-selesai seperti ini wah janganlah janganlah kalau sampai kayak gini lagi aku bisa ngomong eh hati-hati oke kita rematch kembali pemirsa sudah berada di track kalau kayak gini kita doakan kesan jakar perjalanan ini selamat sampai tujuan pemirsa kita bisa lihat kembali lagi PX Hobis apakah akan terjadi kecelakaan lagi di jetconer berhasil pemirsa yes bagus sekali masih memimpin PX Hobis dengan Subaru Ingress aja memimpin jauh dari depan lewat ikon kedua dan berhasil juga bagus sekali pemirsa wah ketiga akhir juga masih berhasil kita lihat di sini dan berhasil baik sekali pemirsa nampaknya PX Hobis dapat mengindahkan mobil Subarunya di dead corner dan kita bisa di sini lancar jaya asetosa dan kita bisa tahu ya kayaknya mereka sedikit takut dengan ancaman kita takut kalau mereka gagal atau memperpanjang pertandingan akan kita oke oke baik sekali pemirsa di race pertama kali ini dimenangkan oleh saudara PX Hobis dan itu artinya PX Hobis mendapatkan 1 poin memimpin sementara PX Hobis masih ada kesempatan untuk mobil kecil masih ada lah waktu ya betul sekali masih ada round ke 2, 3, 4 dan ke 5 mobil kecil tenang saja kau langsung aja kita masukin round ke 2 pemirsa oke kita masukin round ke 2 pemirsa sudah bersiap di track kali ini menunggu lampu hijau menyala oke sudah menyala bin kita tunggu lampu hijau meluncur pemirsa baik sekali siapakah yang memimpin di awal oke salib menyalib cukup dikat sekali dan berhasil PX Hobis kembali lagi memimpin posisi sementara jauh meninggalkan mobil kecil melewati di gunung kedua dan berhasil juga mobil kecil masih di belakang mencoba untuk mengejar PX Hobis tapi masih jauh nampaknya dan kita bisa lihat juga akan mencapai jadis finish dan finish pemirsa dan berada di mobil kecil ayo mobil kecil sayang sekali aduh kita bisa lihat bin nah lagi-lagi sangat tipis ya kita bisa lihat jarak awalnya sangat dekat tapi sayang sekali setelah menyalibu di dead corner baru gitu loh X Hobis langsung tancap gas dan laju menjauh dibandingkan mobil kecil iya mobil kecil sepertinya performanya di race kali ini masih kurang power sekali ya kurang melihatkan performance yang baik dan masih ada satu kesempatan untuk mobil kecil ya karena posisi untuk saat ini kita tahu satu poin lagi untuk Mr. Paung PX Hobis dan memimpin sementara 2-0 dari mobil kecil race ke 3 Min dan kita akan masukin race ke 3 ini kayaknya pertandingannya cukup cepat sekali sepertinya ya iya nih semoga tidak seperti episode sebelumnya nih capek sekali aku kemarin capek sekali ya itu ini kalau memang menang otomatis PX Hobis akan langsung masuk ke semifinal luar biasa oke tenang aja mobil kecil masih ada 3 round dan bisa mengambil kesempatan dari pertandingan kali ini ayo mobil kecil tunjukkan performance anda dengan Darksul 510 anda go 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 meluncur pemirsa lagi-lagi mobil kecil tertinggal di belakang PX Hobis melewati dat konta dan berhasil oh hampir saja kecelakaan tapi masih bisa mengendalikan PX Hobis jauh di depan meninggalkan mobil kecil apakah dia akan berhasil memenangkan pertandingan kali ini dan masuk ke babak semifinal dan kita lihat berhasil pemirsa sayang sekali mobil kecil kita bisa lagi pertandingan kali ini direka ulang kita bisa melihat bagaimana mobil kecil lagi-lagi tidak mampu menyalit atau mengalahkan PX Hobis dan jelas sudah 3-0 menang telak untuk kemenangan PX Hobis mantap sekali mantap sekali selamat sekali lagi kepada Om Pau PX Hobis yang berhasil masuk ke jajaran peserta semifinal jangan akan tergabung dengan Bayu Hidayat Telah Hobis dan Dertis Dertis baik pemirsa itulah dia race di babak quarter final dari seri konten kreator kali ini 4 racer sudah kita dapatkan dan siap bertanding dan berlaga di babak semifinal ya disini Ironman ingin umumkan bahwa minggu depan kelanjutan dari Dait Sabu online racing akan segera dimulai di babak quarter final jadi stay tune terus di channel One Man Racing everyone dan jangan lupa kalian untuk subscribe like and comment and comment on this channel oke saya Mr. Yanto eh itu aku Min salah saya Mr. Ironman dan kawan saya saya Bung Yanto kami et pamit pamit Terima kasih.